Dalam pebayangan, janturan yang biasa diucapkan dalam saat menceritakan tokoh Arjuna akan terkesan sangat hiperbola. Segala keelokan, kesaktian, kelebihan, dan kebaikan Janoko digambarkan dalam bahasa indah yang tersusun sangat rapi. Bahkan sudah umum pula, wayang Arjuna atau Janoko yang konon beristri hingga 4.000 ini ditempel di ruang tamu dan dijadikan ikon. Tapi benarkah demikian yang terjadi? Benarkah Arjuna memang seorang mewah yang tanpa cacat? Kisah mengenai Arjuna memang sangat panjang, beragam dan terbilang cukup dominan dalam epos Mahabharata. Bahkan di dunia pewayangan, tokoh Arjuna termasuk wayang yang mempunyai Wondo atau bentuk yang terbilang banyak. Wondo sendiri berfungsi untuk mewakili watak dan karakter penokohan secara khusus dan spesifik dalam sebuah cerita. Di antaranya adalah Wondo Jimat, Malatseh, Kanyut, Renteng, Mangu, Muntap, Kedu, dan Kinanti. Dari tokoh Janoko Muda atau Permati terdapat Wondo Temanten, Pangaseh, Kinanti, dan Kartung. Selain itu, masih ada lagi satu wayang khusus yang diciptakan berbeda, yaitu tokoh Jip Toning. Tokoh ini secara khusus hanya dipergunakan saat lakon Arjuna bertapa di Gua Mintorogo, yang terletak di puncak Gunung Indro Kilo. Menyambung pembahasan di atas, mari kita mengupas sedikit lebih dalam mengenai beberapa pesan yang sering kita lewatkan saat menonton lakon Jip Toning atau Mintorogo. Kisah Jip Toning ini sebenarnya terdapat juga dalam Serat Mahabharata versi India. Terdapat kesamaan plot dan alur cerita antara Jip Toning versi Jawa dan versi India. Di dalam versi India dikisahkan bahwa setelah Pandowo kalah dalam permainan dadu, dan harus menjalani hidup di dalam hutan selama 12 tahun, Krishna menyuruh Arjuna untuk bertapa di atas bukut Indro Kiladri. Tujuannya adalah untuk meminta sebuah senjata dari para dewa untuk dipergunakan dalam perang Baratah Yudha. Hanya saja dalam versi India yang memberikan panah adalah Siwa, dan yang menjadi babi hutan adalah Dewa Indra. Berbeda dengan cerita di Jawa, di mana yang memberikan Pasopati adalah Dewa Indra, dan yang menjadi celeng atau babi hutan adalah malihan atau perubahan dari seorang patih yang bernama Mamang Murko. Setelah mendapatkan hadiah senjata Pasopati, Dewa Indra bertanya mengenai harapan atau doa lain yang ingin disampaikan oleh Arjuna. Dengan syarat, hanya diperbolehkan meminta tiga hal saja. Setelah menimbang dan memikirkannya, Arjuna mengatakan bahwa keinginannya dalam bertapa selain untuk mendapatkan senjata pamungkas adalah Pertama, pendawa akan menang dalam perang Baratah Yudha. Kedua, pendawa akan tetap utuh berjumlah lima mulai hari itu hingga akhir Baratah Yudha. Dan yang terakhir, semua senjata dari Pandawa tidak akan ada lagi yang malfungsi dalam peperangan. Atau dalam bahasa Jawa disebut busung, seperti petasan yang tercelup dalam air. Setelah mendengarkan pernyataan Arjuna, Dewa Indra bertanya kepada Arjuna. Hingga diulang sebanyak tiga kali mengenai ketetapan hatinya. Dalam bahasa atau catur padalangan digambarkan bahwa Dewa Indra berkata, Hingga berikutnya diulang lagi dengan perkataan, Jajal, pikiran maneh, lueh disik, kanti weningi hati, lan kawik caksanan. Opo mungkui? Dan tetap pendirihannya teguh, kemudian diulang dengan pertanyaan lagi. Opo bener mungkui? Sontak Semar yang pada saat itu mendengarkan dari jauh, Berlari mendekat dan segera mengingatkan Arjuna. Semar sangat menyesali keputusan Arjuna yang dinilai hanya memikirkan mengenai kemenangan dan keselamatan Pandawa dalam beratoyuta. Tanpa mengindahkan nasib dan keselamatan dari anak-anaknya, Para istri, keluarga besar, Serta teman dan handai tolan yang sudah banyak membantu perjuangan Pandawa selama ini. Setelah mencoba untuk meminta tambahan kanugrahan Atau hadiah dari Dewa Indra, Hal tersebut ditolak. Dikarenakan sebelumnya sudah mengingatkan Arjuna hingga tiga kali. Dan mengatakan kepada Arjuna bahwa sebagai lelaki harus sembodoh dengan segala tindakan dan ucapannya. Pada sebuah sanggit pedalangan yang disampaikan tokoh, Pedalangan masa lalu yaitu Mbah Narto Sabtu, Semar sangat menyesalkan kegerusahaan-kerusuan. Terangkum dalam kalimat, Dari sinilah mu asal frasa, Gawih anak buju atau untuk anak dan istri. Frasa ini sering kita dengar. Kalimat ini pun sering mengiringi semua bentuk ikhtiar yang dilakukan oleh seorang pria. Semisal kerjo gawe anak buju, Tirakat yo gawe anak buju, Poso yo gawe anak buju, Ngineki kanggu anak buju, Dan sekian banyak istilah-istilah lain. Dari sini para sesepuh ingin mengajarkan dan mengingatkan kepada kita bahwa jangan sampai lagi mengulangi kegoblokan seorang Arjuna. Apapun yang seorang pria lakukan adalah demi keturunannya, Keluarganya, Serta semua kerabatnya, Bukan sebaliknya. Janoko telah menelanpil pahit dan banger akibat kecerobohannya yang menyebabkan semua anak, Semua istri, Dan kerabatnya meninggal di perang Broto Yudho. Selain itu, Jika kita amati lebih teliti rangkaian cerita ini, Penyebab kecerobohan Arjuna adalah doa dan permintaannya tidak dilandasi oleh hati yang bijaksana dan pemikiran yang cernih. Dendam peristiwa kasukan dadu masih dibawa serta dalam perjalanan religinya. Seakan-akan yang terjadi adalah saat mendapatkan peluang, Maka yang terbersih dalam benak Arjuna hanya urusan menang dalam perang, Dan berhasil membasmi Kurowo. Hal ini tangan dengan watak atau pambegan yang seharusnya dimiliki oleh bertapa dan wong laku. Arjuna yang pengalaman bertapanya sudah sangat tinggi, Seharusnya memiliki ketenangan jiwa, Dan tidak membiarkan nafsunya menguasai keputusan dan pemikirannya. Tetapi yang terjadi sangatlah paradoks. Hal ini juga mengingatkan kita kepada sebuah kalimat bijak, Jangan pernah berjanji saat bahagia. Dan jangan mengambil keputusan saat kamu marah. Terdapat kuyonan lain yang menyebutkan, Kuat kere tapi rakuat sukih. Dan kalimat aji mumpung. Arjuna yang sangat kuat dan teguh dalam menempuh berbagai cobaan dan penderitaan, Tetapi menjadi ceroboh dan tidak waskito lagi saat didatangi oleh Dewa Indra, Untuk diberi hadiah dan dikabulkan semua doanya. Hal ini pun sempat terangkum dalam sebuah kalimat dalam dunia Marvel, With great powers comes great responsibility. Contoh lain, Kita sering menemukan kepala daerah di kerajaan ngalengkau, Yang sangat santun dan utun saat pilkada. Tetapi setelah terpilih janjinya beleset semua. Dan malah ditutup dengan pesiar berkepanjangan ke KPK. Dari beberapa sumber disebutkan, Bahwa setelah kejadian ini, Semar beserta anak-anaknya tidak lagi pernah mengikuti Janoko. Semar merasa sangat terpukul dengan pilihan dan keteledoran Jarjuno. Dalam sanggit pewayangan diceritakan, Kilurah Semar sebagai Jiwo, Minulyo, Lebih memilih untuk mengikuti dan mendidik para generasi penerus yang mempunyai potensi. Semar baru kembali mengikuti Pandowo khususnya Arjuno setelah dibujuk oleh Kresno, Pada saat akan dimulainya perang Broto Yuto. Dalam berbagai kitab pun disebutkan, Bahwa Broto Yuto adalah sebuah perang besar yang melibatkan Hingga jumlah 3.936.000 Dan 600 personil dari kedua belah pihak. Sama seperti perang-perang yang pernah terjadi di muka bumi ini. Alasan klasik dari perang ini adalah sebagai sarana untuk Sirnaning Turjono Diti, Kisasing Angkoromurko, Dan Ilanging Budi Candolo. Tapi menurut serat Broto Yuto ada dua hal lain yang justru mewarnai jalannya pertempuran. Sesuatu yang sangat mendasari kenapa Baratoyuto harus terjadi. Satu adalah telengeng kaul. Dan yang kedua adalah telengeng tagih tinagih antara potang pinutang roso dan budi pekerti. Dapat diartikan bahwa perang Broto Yuto adalah waktu di mana semua janji harus ditepati, Hutang harus dilunasi, Serta merupakan sebuah jawaban dan bukti dari semua doa yang sudah dipanjat. Dapat diartikan bahwa perang Broto Yuto adalah waktu di mana semua janji harus ditepati, Hutang harus dilunasi, Serta merupakan jawaban dan bukti dari semua doa yang sudah dipanjatkan. Salah satunya adalah doa dari Arjuno, Yang berdampak pada kematian semua anak, Istri, Serta sahabat-sahabat Pandowo. Terima kasih telah menonton!